Terus pas gue makan satu tiba-tiba guys Keluarlah Raptor Tapi dari tai Ya guys ya liat ini Makan tuh Wow rasakan tuh api Api cintaku padamu Oh no Bisa dinet gak sih nih Kok gak bisa kayaknya guys Oke mumpung dia lagi makan Hup Halo semuanya semua gue James Ajaib Di Ark Survival Evolved Indonesia Welcome back Welcome back lagi ya Di ARK Omega Seperti biasa Semoga menyenangkan Hari kamu menyenangkan Masih banget buat support Dari kalian guys Jadi Yup Kemarin kita sudah berhasil Ngetaming Ngetaming Dan bukan Kemarin kita gak ngetaming ya Ngetaming guys Ngetaming solar ya Cuman gak gue tunjukin kan Cuman kemarin kita udah berhasil Mengupgrade Edward kita ya guys Sampai jadi OP sekali guys ya Cuman walaupun kalian bilang Itu udah OP Atau kalian kira itu udah OP No guys Itu cuman Dino Cuk 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 Biasa lah ya Dino Biasa gitu guys ya Karena lawannya tuh Lebih OP lagi guys Jadi Seperti yang kalian liat guys Di rumah kita Gue udah Ini ya guys Udah Ada beberapa barang yang ilang gitu Jadi Gue Sudah Bikin rumah guys Di Off camera ya Rumahnya biasa aja sih guys Gak gede 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 amat Cuman kita udah gak jadi Orang gue lagi gitu guys ya Jadi ya Sebelum kita Ngapain-ngapain Gue mau tunjukin rumah yang gue bikin dulu guys So Gue namain James Manor Manor itu artinya Kayak istana ya Istana Welcome guys Di istana gue ya Ini gue dapet Dapet kayak inspirasinya Bangunannya itu Dari Dari Games RDR guys ya Red Dead Redemption 2 Jadi di RDR tuh ada Ada rumah Namanya Brad's Wade Manor Dan ya Gue ngambil inspirasinya dari sana Walaupun gak sama purchase Cuman mirip-mirip lah Jadi ya Kalian udah liat tuh Duh kita di bawang belakang Kalian udah ready Nih kita tempat TL-nya disini ya kan Nih tempat TL-nya disini Kita gak di dalam goa Terus gue udah kasih shield Dan rumah kita adalah Tada WDD Liat tuh guys Jadi kalo kalian tau nih Kalo yang main RDR tau lah ya Brad's Wade Manor Harusnya itu ada Ada beberapa pilar lagi guys Cuman Gue kan tinggal sendiri ya Jadi menurut gue gak perlu gede-gede juga gitu Harusnya masih ada kayak Satu Ada dua pilar lagi lah Ada dua pilar lagi Kesebelah kanan Terus gedenya sama kayak Yang jendela gitu Jadi Lumayan gede gitu Terus Harusnya jalannya lebih luas Terus nanti disamping jalannya Ada pohon-pohonnya gitu guys Terus kita jalannya Dari sebelah sini Ada lagu ya Oke jadi ini dia Edward yang kemarin kita Ini ya guys Kita upgrade Dan kita bakal namain dulu kali ya guys Kita bakal namain Omega Meteo Mantis kita guys Dia ini cewek Jadi kita bakal namain nama cewek guys Namanya adalah Mila Dari Vaik Oke jadi thank you banget Dan Iya itu doang ya Yang ini udah gue kasihin nama ya guys Ini udah kasihin nama Dan Gue kemarin kan ada ngetem solar ya guys Dan Waktu gue bangun-bangun base ini Seperti biasa Gue ngecek-ngecekin Gue punya Apa nih sebutannya guys Gue punya unik-unik Yang udah gue profile gitu ya Dan Seperti biasa Ada lagi guys Solarnya tadi ya Tadi ada lagi solarnya Jadi gue udah ngetem Dua solar baru lagi guys Totalnya tiga lah Mungkin yang kalian gak liat ya Jadi Gue udah ngetem Tiga solar baru lagi gitu Dan gue udah ngetem Satu unik baru lagi guys Yang nest yang tadi Karena ada Dan dia basic Jadi langsung gue Tem Takutnya mati guys ya Oke So ini pintu masuknya guys Pintu masuknya Ini bisa kita puter Kalau kita mau puter Ini bisa kita puter Ini jendelanya ini One way gitu guys Kita gak bisa liat ke dalam Jadi kalian gak bisa liat gue dari luar gitu Tapi Kita bisa liat dari luar guys Welcome guys Ke James Manor Kita bisa liat ke luar Dah Disini ada barang-barang biasa Barang-barang crafting-craftingan biasa Ini yang baru-baru guys Ini apa ya Ini kayak tempat sampah Ini tempat grinding-grindingnya dari Omega Ini Ini tuh kayak chest Unlimited chest gitu guys Jadi kita bisa isi Ini kan kalau kalian liat Ada yang di atas kan Ada juga yang di bawah guys nih Kita bisa ambil-ambil barang Nah ini barang-barang yang disini Itu barang-barang yang ada Dalam quantum ini guys Jadi kayak quantum realm And man ya kan Terus ini ada compressor disini Tempat kita kayak Taruh-taruh soul-soul guys Jadi soul-soulnya ada disini guys Nih misalnya Omega soul Omega soul-nya ada disini Semua gitu Langsung otomatis guys ya Langsung otomatis gak ribet Nah ini storage-storage gue Nah ini storage-storage gue gitu guys Nah Ini gue makan dulu guys Ini ada kue ya Ini kalau kita makan Efeknya guys Full of crab Kalian liat di kanan tuh ada full of crab Waktunya ada 5 menit Ini tuh kayak tai guys Harusnya jangan dimakan Cuman Ada something-something special guys ya Jadi gue kita makan aja Terus ini seperti biasa ya Ini seperti biasa Ini juga Biasa gitu Ini buat ngambil-ngambil soul Ini buat ngambil-ngambil soul gitu Sama kayak yang disana Cuman kalau gak mau kesana bisa kesini gitu Ini Omega-Omegaan Kayak biasa Terus ini adalah Oh ini baru gue tem guys Ini tuh resource dino Jadi itu elemen guys Dia namanya Alpha element argentavis ya Dia tuh bisa menghasilkan elemen Kalian liat elemennya Elemennya gunanya untuk generator Seperti biasa ya guys ya Boom easy elemen Nah ini tuh tempat Kayak apa ya Kalau kita buang-buang barang Nanti bakal diambil guys Nanti dari dia langsung Dia distribusikan gitu Dia langsung otomatis Pindah-pindahin ke storage Pindah-pindahin kesana Kesini Nah ini kalau kita ada Unique-unique equipment Langsung otomatis kesini Kalau ini blueprint-blueprint Otomatis kesini Kalau yang ini quest Otomatis kesini Nah ini tempat telur-telur kita Ini tempat telur-telur Ini udah ada isinya guys Nih udah ada isinya semua Ini dinonya ya Ini artinya ini dinonya ya Dia udah ada dinonya semua Dan telurnya disini guys Gitu oke Dan ya Ini tuh tempat Kalau kita mau bikin Bikin apa sebenarnya Hybrid dino guys ya Ini kalau kita mau bikin hybrid dino Disini bikin ya Jadi kita pilih ceweknya Pilih cowoknya Abis itu nanti kita bakal tau Oh ini ada nih Hybrid dino-nya ada apa aja Disini guys tuh Possible hybrid ya Nih kayak Rex Rex dodo Dodo plus Rex Jadi Rex dodo gitu Araneo plus pulmono Jadi Araneo Scorpius Spino versus Tego Jadi Spinego Nih nanti kita tes-tes Kita liat Liat satu-satu lah ya guys ya Terus ini biasa Nenny Karena gue pikir kayak Mungkin ini bakal tempat breeding Jadi gue kasih Nenny Ini soul terminal Dan ini guys Ini adalah satu-satu unik yang baru gue tem Namanya Nash ya Dia ini kayak oviraptor gitu Dia tuh gunanya untuk breeding guys ya Dia tuh gunanya untuk breeding gitu guys Si Nash ini Tuh dia breeding and miracle Cuman gue belum ada saddle ya Karena ya Karena dia dino basic gitu guys Gue takut mati Jadi langsung gue tem Kalian liat darahnya cuma 2000 gitu Jadi takut mati gitu gue guys Terus ini Kandang Kandang lagi kan Ini tempat Tumbuhan-tumbuhan Gue udah kasih matahari buatan disitu guys Namanya Red Dwarf nih Gue udah kasih matahari buatan Jadi mereka Walaupun gak di greenhouse Mereka tetep dapet greenhouse effect gitu Nah ini seperti biasa Farming Titanormia shoulder-nya ya guys ya Tempat-tempat buatnya Biasalah gitu Untuk ada gunner biasa lah Nah kalo kita ke atas Nah diatasnya Isinya solar kita guys Jadi ini dia Solar-solar yang udah gue tem Kalian gak ada liat 3 Jadi ini 3 yang baru guys Kemarin kan kita ngetem yang basic ya Tapi level kecil Terus Kemarin ada yang level lebih tinggi Terus guys Ada yang ultimate Ya levelnya tinggi guys Terus tadi Sebelum gue mau record Ada yang omega guys Cuman levelnya lebih rendah gitu Kalo kita liat Damagenya ini 22 Kalo yang ini Damagenya 28 Jadi mungkin kita bakal Nge-upgrade yang ultimate aja Jadi omega Dan kita bakal naikin Si ultimate aja gitu guys Karena dia yang lebih tinggi gitu Token Omega tokennya dia Omega tier token Boom Oke So kita bisa pakein ke solar kita guys Kita bisa pakein ke solar kita Langsung aja kali ya guys Tanpa basa basi ya kan Ultimate solar Kamu Akan menjadi The next The next The next apa ya The next Wants to be millionaire Oke Ini Ini segini ya Berapa tuh darahnya Darahnya 800 ribu ya 900 ribu gitu Kita bakal kasih Omega Darahnya nama gak Kayaknya gak sih guys ya Oke dia jadi omega Kita bakal kasih paragon juga Karena ada satu Boom Paragon Omega solar satu guys ya Cakep Terus Kemarin tuh ada yang nanya guys Ada yang nanya Bang Kan di modnya Yang tempat buat Teming-teming itu Kan ada ini katanya Ada imprint ya Bisa gak sih Edwardnya dikasih imprint gitu Dan gue udah cobain guys Edwardnya gue kasih imprint Edwardnya gue kasih imprint Dan ternyata guys Bisa guys Liat Edwardnya sudah imprint Oh banyak banget nih Thank you Thank you metalnya Edward ya Oh my god Kita tinggal buang aja guys Mantep Ah Udah selesai guys 5 menitnya Ah 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 Yep Jadi Jadi gue punya 2 guys Kuenya ya guys Gue punya 2 kuenya Ini kita masukin Ke bola aja So Gue punya 2 kue Gue bingung kan Ini kue buat apa gitu ya Gue makan guys 1 guys Oke Terus pas gue makan 1 Tiba-tiba guys Tiba-tiba Kayak tadi guys Keluarlah Keluarlah Raptor Tapi dari Tai Ya guys Liat ini Udah gede Itu ya Udah gede ya guys Yang ini tuh Alpha Tsunami Kraptor Namanya tuh Kraptor Yang ini Alpha Tsunami Yang tadi tuh apa guys Yang tadi Prime Kalau gak salah ya Yang ini Prime Lightning Kraptor Kayak sih Yang ini Prime Lightning Kraptor Ini kalau dari keluarnya Gede gak sih Nah langsung gede kan Levelnya sih Gedean Yang ini ya 174 ya Lightning Oh Makanya oke oke Wah Makanya gue lucu gitu guys Ini Kraptor Gue gak tau ada apa aja gitu ya Karena dia gak ngasih tau Ada apa aja Katanya kalau Kalau ini dimakan Gatau nanti bakal keluarnya apa Jadi gue penasaran guys Ini apa sih sebenarnya Gue makan gitu kan Keluarnya begitu Aduh aduh Oke jadi Tadi sampai mana kita guys Kepotong kan Ini mau gue buang nih Nanti langsung otomatis gitu guys Nanti metalnya gak ada disini nih Tuh kan gak ada disini kan Metalnya langsung ada di dalam Quantum chest kita guys Metal Metal Nih Wow Mantep banget Dan kita bisa ngambil barang dari quantum itu Dimanapun kita berada guys Oke So solarnya bakal kita taro dulu Yang Yang mana tadi ya Oh Omega Ah yang ini Ini kita taro Ini kita simpan aja So Ini bakal kita keluarin Bam Kita bakal bikin Imprint guys Kita bakal bikin Imprint ya Imprint itu Mana ya Imprint itu ini Kalau gak salah ya Pake metal doang guys Boom Bam Oke Tapi gue masih kebiasaan Nariknya dari sini ya Padahal nariknya harusnya dari bawah guys Cuman gak apa-apa Yang penting bisa So ini imprint Jadi kalau dikasih makan Dino-dinonya bakal ter-imprint guys Jadi Udah di Udah di upgrade Udah dikasih paragon Dan dia udah di imprint Tinggal saddle ini guys Saddlenya kita kasih yang Wait Kemarin ini ada yang berseddle gak ya guys ya Solarnya Gak ada Gak ada Oh ini ada nih Ini kita bakal upgrade aja guys Saddlenya guys Nah Ini bakal Gue gak tau nih solar ada 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 unique saddle nya Apa gak guys Karena gue belum dapet Gue belum grinding juga sih Gue belum kayak Bunuh-bunuh Semut-semut Yang terbang ini Yang banyak Kita harus sering-sering bunuh guys Biar kita dapet quest nya Habis itu kita dapet Apa lagi ya Kita dapet quest Dapet Banyak lah guys gitu Oke So gimana Kalau kita upgrade dulu guys Ininya Wait Kita upgrade pake Imbue Atau upgrade pake apa ya guys ya Hmm Choose essence Ah Jangan pake imbue lah guys Karena bukan yang unique Pake ini aja dah Kita gak bakal lawan boss juga kan Buntu awal-awal Karena kan Masih Paragon nya masih Gak terlalu GG kan Masih paragon 1 gitu Oke ini kalau mau di upgrade Kita butuh Hide Fiber And stone So kita bakal ambil fiber Ambil berapa Ambil 8 2060 Habis itu kita butuh stone Kita bakal ambil 5 2 2 7 Hide fiber And stone Hide fiber And stone Hide Hide nya kita ambil 6 9 30 Bam Bam Upgrade man Upgrade man Oke Sudah maksimal armor ya kan Walaupun dia gak ada imbue Imbuenya guys Kayak armor-armor kita Cuman Gak apa-apa untuk sementara guys Nanti harusnya Di imbue gitu guys Karena Upgrade nya GG Kalau di imbue guys Apa kita upgrade ya Imbue sekali ya Pake omega bisa gak sih Omega Imbue Omega Asus 36 Kita butuh Omega Asus 36 Oke Kalau gak salah Gue punya kan Omega Ini udah lumayan nih Kita ambil Yah Satu kali pencet lah ya guys ya Harusnya gue imbue Pake god light guys Cuman karena kita belum Lawan boss sama sekali Jadi gak apa-apa lah Omega Asus lah Boom Jadi apa tuh Implus Tekken Chance to dodge Damage Tekken Reduce Elemental Damage Tekken Ya lumayan lah ya guys ya Walaupun gak GG GG amat ya Tapi at least ada Ini ya guys Ada Ada upgrade nya Oke Sekarang Mantep dia keberatan Hah Apa ini gara-gara ini guys Bentar-bentar Mungkin coba kita masukin Masukin dalamnya nih Harusnya kan Harusnya kan Ini omega ya kan Tuh Weightnya jadi banyak tuh Mana mungkin Weightnya sedikit Tadi belum ini kali guys Masih Masih ngebug kali ya Oke Ini kita bakal heal Boom Oke Kita bakal kasih Potion XP Dan kita bakal Testing damage guys Testing damage Ini kalo stamina nya Gak nambah nih Kita kasih stamina potion juga guys Alright Let's go Kita naik Naik apa nih Naik Naik semut guys Mantap ya Naik semut guys Ini arusnya dia GG WP guys Dia lebih GG dari Edward Cuman Edward tuh kan tipe tank ya guys Kalo ini dia tipe Tipe tank gitu guys Ini dino-dino nya mana nih Buset DRS ini jarang banget dino ya Oke lah Oke ini kita bakal naikin damage Saber gue mau tau damage nya sebelum di ini guys Oke ini ada prime resilient 400 ribu guys 400 ribu guys Oke ini kita bakal naikin damage nya Oh kita kasih ini Kita kasih speed Bam bam Cakep Oh berarti kalo ada dino-dino yang Gak bisa dikontrol gitu guys Supaya dia gak gerak Kita penuhin Ininya ya Weightnya ya Nanti dia gak bisa gerak guys Diem aja ntar Oh gitu caranya Itu gunanya guys Berarti weightnya Oke ini udah 57 poin Berapa kira-kira sekarang damage nya guys Ini apa nih Kalo ada omega-omega Kita tame lagi guys ya Lumayan kan buat Buat koleksi gitu guys ya Mantap udah diguna gitu kan Berapa damage nya sekarang 800 ribu guys Itu masih pukulan loh guys ya Belum skill loh Uh 800 ribu guys Nice Oh mega water Mega lo seheros guys Mega lo seheros Gak apa-apa lah Gue bunuh aja guys Nice Oke sekarang kita cuma skillnya ya Terus dia bisa terbang guys Makan tuh Rasakan tuh api Api cintaku padamu Oh no Oke oke Gak apa-apa Kita ke fear guys Astaga Dia ada 2 skill guys Yang satu itu Starlight Eh starfire Jadi bikin matahari Nah yang satu lagi ini Kalo gak salah Uh ini ada miracle guys Yang satu lagi adalah Meteor Guys Meteor Ini ada miracle guys Ini kita bunuh dulu nih Miracle nih Karena kalo miracle dibunuh Nanti di server ada kayak Keajaiban yang terjadi gitu guys Tapi ya itu Mereka ngedose-ngedose Gue kasih api tuh Mati lo Pasti lo mate Mate Gila gak mati 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 Oke dapet miracle has been performed Miraclenya apa tuh Miracles Piggy bank chance multiplier Oh nanti bakal banyak Ini apa sih Terbang terbang Nanti bakal ada banyak yang spawn guys Gorgon tech quetzal Gorgon tech quetzal Bah gak kena dong Mati kamu Ninggal Sudah nambah guys Kita bikin seperti biasa Damagenya 88 Karena maksimalnya segitu Gak boleh lebih guys Kalo buat lawan boss Karena ini kan Bakal kita Upgrade-upgrade Jadi untuk lawan boss guys Sisanya kita bakal naikin ke darah Terus mungkin ke stamina Baru mungkin nanti sisanya ke movement speed guys Oke Darahnya berapa nih Sekitar 24 juta darahnya guys ya Untuk sekarang ya Masih paragon 1 guys ya Lumayan gede lah Untuk ukuran Omega paragon 1 Menurut gue ya guys ya Damagenya Satu juta guys Wow Paragon Satu Satu juta guys Oh my god Oke Oke ini kita bakal Upgrade Bakal bunuh-bunuh Mosek Silau banget bang Oh my god Ini kita langsung Pake skillnya Starfire Oh gak gak Salah skill X Kalo C itu ini guys Kalo C itu Meteor Kalo yang X Baru yang matahari Cuman nih kayaknya Mumu speednya harus ditambah kali ya Kayaknya Mumu speednya harus ditambah sih guys Staminanya boros gak sih Hmm Gue gak tau Coba ini gue isi lagi Abis itu kita liat Staminanya boros apa gak nanti ya guys Kalo misalnya Skillnya udah ready Kita pake guys Kayaknya ini stamina ada max Abis itu kita coba pake guys Coba pake skillnya Oke Ini ada ini Uncontrollable Oke kita bakal pencet X C C Oh my god Staminanya langsung Tapi gue mau liat 30 detik 30 detik Staminanya nambah lagi gak Oh nambah lagi guys Karena kan kita gak bisa nge-spam ya Kita cuman bisa nge-skill per 30 detik Jadi menurut gue Mungkin stamina gak perlu banyak-banyak guys Mungkin kita tambahin movement speed guys Biar semakin nge-boot ya kan Meninggal kamu Oh ini stegonya ada Busetnya gede banget guys Kolosus stego gak Oh my god Meninggal Meninggal By the way kita bisa sambil nembak gak sih guys Bisa guys Kayak griffin Gila Oke sini kamu Reflect nih guys X Hmm Rata gak tuh Rata Oh ada apa tuh Kami banget Wah Ada thunderstorm Oh my god Rasakan tuh meteor ku Kita dipukul-pukul Doge-dodge gitu guys Gara-gara imbue-nya guys Cakep Cakep guys cakep Uh Omega windstorm Hainadon Oh ini menarik nih Untuk di-tame nih guys Elemen Elemen Omega Hainadon nih Levelnya juga lumayan Lumayan nih Oke coba kita-tame ya Kita bakal pake Omega knockout Dia lagi makan tuh Perlu kita Perlu kita Oh no Perlu kita Perlu kita bola gak sih Enet gak sih Bisa di-net gak sih nih Kok gak bisa kayaknya guys Oke mumpung dia lagi makan Kok gak bisa Harus turun kah Nah nih Nah ini udah bisa nembak guys Udah bisa nembak Error kayaknya tadi Kita bakal Langsung pingsan Sakit banget guys Ini bow-bow baru guys Bow dari mod Omega guys Terus Enak Dia bisa langsung gonta-ganti kayak Errornya gitu Oke ini kita bakal Oh kita butuh Ini ya guys ya Apa nih Omega elemen guys Oke kita bakal pulang dulu Kita bikin Apa ya Kita bikin Kiblenya Abis itu kita bakal Taming guys Semoga dia tidak Di hajar-hajar Dino-dino sekitar guys ya Gue udah rencana guys Gue gak tau Sukses apa enggak Terus bisa busuk apa enggak Gue rencana Mau bikin beberapa kibel Ngerti gak sih Gue mau bikin kibel-kibelnya gitu Abis itu nanti Kibel-kibelnya gue taruh di Quantum guys Ngerti gak sih Nanti kalo kita mau ngetame Kalo mau ambil kibel Ya tinggal ambil aja gitu Gak perlu ribet Cuman gue gak tau Bisa apa enggak Belum gue tes guys Oke ini kita bakal Bikin Omega kibel Oke Iyap Langsung kita bikin Omega kibel Jadi Terus kita balik lagi guys Oke aman kayaknya ya guys ya Tidak ada apa-apa guys Cakep Omega windstorm Ini elemen yang gigi guys Elemen kali 4 nih Wah Haina loh guys Wow Dia kecil banget Tapi bisa dinaikin guys Cakep guys Oke 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 Nanti kita testing-testing ya Oke Tadi guys Sebelum Gue record Seperti biasa Gue Ngeliatin Ada Ada apa namanya Ada Ada unik Apa aja gitu Yang lagi ada di server guys Nah Gue tadi udah ngecekin semuanya Tadi tuh ada Omega solar yang udah gotem Terus selain itu ada garmer guys Garmer ini Tadi ada guys Oh ini dia Garmer ini fan rear guys ya Dia fan rear Gue gak tau kayak efeknya apa aja Jadi coba kita liat guys Terus selain garmer Tadi kalo gak salah Ada Ada apa lagi ya Oh ada bolt guys Ada bolt Ada bolt Omega bolt Jadi menurut Omega bolt menurut gue gak bakal mati sih guys Gimana kalo kita Karena dia omega ya Ada dua bahkan Ada yang alpha Gimana kalo kita Kita teming si Garmer dulu guys Karena ini Dia basic Dan dia fan rear Gue takutnya dia mati guys ya So Gimana kalo kita bikin kibel dulu guys Gimana kalo kita bikin kibel Kita butuh yang unik biasa Sama yang Omega unik ya Abis itu kita bakal berangkat Kita bakal nge-tame Mereka berdua guys Unik kibel Omega kibel Oke Kita bakal berangkat Menuju ke Garmernya ya guys ya Sambil leveling-levelingin Si solar nih Udah abis ya Itunya ya Oh Kasih lagi deh Kasih lagi Nice Udah banyak nih Kita bikin Staminanya Oh kelewatan Moment speed deh Moment speednya Yang banyak bang Biar ngebut Wah ini kan ngebut nih Ini kan enak ya kan Biar jadi Semut Semut ngebut Oke kita bakal kesana Ini fan rear guys Dia tipe basic Jadi kita bakal ganti Ini yang Beta aja kali ya guys ya Takutnya Takutnya terlalu sakit Nanti mati guys Yang basic aja lah Sesuaikan sama tipenya guys Omega Kita pake omega Basic kita pake basic Gitu-gitu guys Kecuali darahnya banyak Kalo darahnya banyak Mungkin kita bisa pake yang lebih tinggi guys Biar langsung Biar pasti pingsan ya Ini bauku masih bau cupu guys Belum bau GG Ini apa nih Oh ini Oh ini garmernya Oh my god Oke kita harus bunuhin disana dulu guys Oh no Bunuhin dulu guys Bunuhin dulu Bunuhin dulu Bahaya bahaya Oke Ini juga nih Kita singkirkan dulu guys Takutnya nanti malah Malah jadi bahaya guys ya Mati gak sih dia Oh dia itu kolosus paragon Oh my god Kolosus paragon guys Kayak Edward Tapi Edward tuh kan metal ya Kalo ini kolosus guys Pantes dia gede banget Uh kalo paragon berarti alot guys Berarti kita gak perlu takut mati Ya gak sih Kalo paragon gak perlu takut mati guys Ini bunuh dulu nih Ultimate Soul Aduh miss miss Terus mukulanku No Oh oh dia dateng Dia dateng gak mau gak mau Gue gak mau mukul dia Gue gak mau mukul dia Jangan kesini Oke ini kita hajar Ini apa nih Beta Self Distract Meninggal Oke Garmernya udah sendirian ya guys ya Wih itu keren banget Nice nice Dapet 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 Buset banyak banget tuh soalnya Oke ini dia guys Torpornya 300.000 Dan ini tuh kan Dia darahnya banyak ya guys ya Jadi kita bakal pake omega aja guys So kita bakal Cetus Kena gak Gak kena dong Cetus What Halo Cetus Oke Liat Omega yang harusnya 49.000 Cuman segitu doang guys Cetus Mantep Hitboxnya gak bener nih Kepala kah Gak Gak kena Halo Halo Pelurugu Pelurugu sayang banget Ow Oke kena guys Kena guys Bump And satu hit lagi Pingsan ya Garmer Oh my god Ini keren banget Oke cepet Cepet Takutnya nanti jadi rame ya kan Kita kasih beginian Kita kasih ultimate Wow Dapet baru guys Unique baru guys Fenrir Garmer guys ya Apa tadi Kolossus sama Paragon guys Oke next Kita bakal berangkat Ngetem Bolt ya Kita bakal ngetem Omega Bolt Levelnya juga lumayan guys Tadi level berapa ya Ini level Oh ini level lumayan juga guys Ketemnya level 200 Berarti 130an gitu ya Lumayan juga guys Oke guys Ini dia Omega Bolt Itu kah Yang warna biru kah Oh bukan Eh Oh iya warna biru guys Wow Omega Bolt Oh warnanya Oh look it that Oke kita net dulu kali ya guys ya Biar enak Oh enggak enggak Dia lagi nyantuy Dia lagi nyantuy Oh no Santuy Santuy Oh ini lagi ngebak nih guys Nggak bisa diinin Oh mungkin harus pilih dulu Nah harus pilih dulu guys Puping sun Gila 73.000 Oke semoga aman Tolong jangan ganggu saya Lagi mengetem Omega Bolt Kasih kibel And Ketem Level 208 guys Oke waktunya ya Testing Testing dulu boy Meninggal kalian Meninggal Meninggal Hmm Hmm Emang enak Ini udah maksimal dulu sih levelnya Udah guys Cepat amat Prime Demon Meninggal Oh ini ada essence nih Lumayan nih Ya bukan nih Kirain essence Ternyata kolossus Enak ya pake semut bisa berenang guys Ini kan air sebenarnya ya Cuma gara-gara kita pake armor Guaya ini jadinya kita bisa berenang gitu guys Wah Tapi tetep aja ditakutin Rasakan ini meteor Api rasakan Api di dalam air Emang enak Eh api di dalam air Matahari di dalam air Oke guys Kita bakal pulang Nah Ini dia yang kita temp tadi ya guys ya Kita ngetemp Omega Windstorm ya Kalau gak salah ya kan Omega Windstorm Hynodon Terus Garmer Ternyata dia tuh Kolossus Paragon ya guys ya Gue gak tau dia tuh apa Tipenya guys Bolt ini Kalo setau gue Lighting Spiritual Makanya bentukannya kayak gitu Nah Setau gue ini Oh ini kita harus bikin saddle guys Ini bentuk saddle gak Garmer Kayaknya gak ya Oh gak gak Dia cuman butuh armor Kalo ini bentuk saddle Oke coba kita bikin saddle dulu ya Oke guys Semuanya juga saddle Cuman belum gue upgrade Upgrade banget Kecuali yang Pteranon Pteranon gue ambil dari Saddlenya si Lisa guys ya Gue ambil saddlenya Lisa Karena udah di upgrade Nah setau gue ini guys Si Bolt ini Dia tuh kan tipe Lighting ya Cuman dia tuh bisa Terus-terusan nembakin Lighting ya Tuh Tuh Kita cuman setiap nembak Pake stamina guys Kalian bisa liat stamina nya habis Tapi itu OP Sekali guys ya Jadi nanti kalo Kalo kita udah Udah apa ya sebetulnya Udah mungkin Udah kita levelingin Mungkin ini OP Dan dia udah Omega ya guys ya Jadi udah GG sih sebenernya Mungkin tinggal di imprint doang guys Kita kasih imprint Terus kita levelingin Menurut gue udah oke nih Untuk bunuh-bunuh guys ya Karena Karena dia udah Omega itu doang Menurut gue minimal Omega sih guys Kalo mau survive itu Juga harus hati-hati guys Gak bisa Gak bisa main satu saset gitu Bunuh semuanya sih menurut gue Tapi gak tau juga sih ya guys ya Semoga aja bisa lah Nah kalo yang Garmer ini Mungkin kita bakal simpen dulu guys Walaupun dia Paragon kan Cuman Ini nyari Nyari apa namanya guys Nyari Kita harus bunuh-bunuh Fenrir guys ya Ini by the way Lebih gede dari Kolossus Kolossus Wolf loh guys Oh my god Baru usah hadar gue Ternyata gede banget guys Ini bisa buat penjaga rumah kita nih Paragon Dan Apa tuh tadi guys Paragon dan Kolossus ya Gila jauh-jauh lebih gede Oke nanti kalo kita Udah bisa upgrade dia ke Omega Baru kita testing-testing ya Ini skillnya Sama skillnya Paragon doang guys Tuh Tapi dia juga punya skill Fenrir sih Tuh liat Yang kasih S-S Gitu-gitu Terus apa aja Tuh Sembus Ukuran S gitu doang Jadi dia cuman Punya skill Fenrirnya Sama dia punya skill Ininya guys Uh dia ada armor tuh Oh my god Gue lupa Fenrir juga punya armor sendiri guys Nih Ini kalo dicabut Harusnya ada gitu guys Oh my god Oke udah hilang Coba-coba kita cabut Boom Boom Aw Setau gue Kalo Fenrir nanti ada armornya gitu guys Cuman karena ini manual kali ya Oh itu tuh kalian liat tuh Ada runcing-runcing Nah itu Dia tuh ada efeknya tuh V-Gate Armor Wah ini alat banget dong Buset Dan ini kita punya Omega Windstorm Hinoidon guys Ini juga bisa kita testing Testing nih Ini levelnya lumayan kan Ya levelnya lumayan guys 196 lumayan Oke Coba kita testing kali ya Berapa sih damage awalnya gitu kan Berapa damage awalnya sih Omega Windstorm kita ini guys Ayo coba kita testing Ini Hainanya Karena setau gue Ini Windstorm lumayan guys Setau gue Dia kali 4 Ketimbang yang Yang elemen biasa gitu ya Mana nih Dino-dino Sekitar sini Susah nyari dino guys Gue baru pindah kesini Jadi Lokasi dino-dino Gatau dimana gitu Kalo di rumah sebelumnya kan Di depan rumah ada banyak Dino gak kelar-kelar Kalo solo metal Berapa sih damage-nya ke metal Uh ke metal selainnya bu guys Gila attack-nya lumayan loh Oke ini ada zombie direbear 7000 guys Udah pelutan Mantap Ini apa nih Beta teleporter Woy mau kemana lu tele-tele lu Oke pukulannya lumayan ya guys Menurut gue ya Sekarang coba kita testing skillnya guys Skillnya nih Ini skillnya dia kayak Lingkaran-lingkaran gitu Apa? Apa nyari masalah Nah terus Kayak dino-dino yang Di dalam lingkarannya Dia bakal kena setun guys Kena setun ya Wow lumayan guys Untuk awal-awal lumayan banget Tapi ini sakit nih Uncontrollable Oh my god Uncontrollable itu dino Wah Run Heel Oh my god Pake omega heal Gak usah mati Oh langsung penuh guys Langsung penuh Sini-sini lu Gue udah pake omega heal Oh my god Uncontrollable itu paling sakit guys Dia kali 24 Padahal alpha luang loh Cuman itu Kalo kita pake Uncontrollable Kita gak bisa kontrol guys Ini apa sih lu Hah? Ini juga Gila kita diserang Dua Uncontrollable Oh my god Hampir meninggoy ya guys ya Oke ini lumayan lah Untuk Mana tau nanti kayak Kayak Haina ini bisa di Hybrid-hybrid guys Jadi kita harus ngetame yang Omega-omega biasa ya Karena kita gak tau Apa aja yang bisa di hybrid guys Gua gak hafal gitu guys Apa aja yang kira-kira bisa di hybrid gitu Jadi kita harus Kalo ada kayak omega-omega yang menarik Kita tame gitu ya kan Tapi kalo ada unik-unik Ya itu Harus nambawan guys Karena Itu unik gitu ya Langka guys ya Karena kalo yang kayak omega-omega gini Banyak gitu Gak selangka yang unik guys Ini gue rapin dulu nih Oke sekarang kita bakal testing Bolt ya guys ya Bolt ini damage-nya berapan nih Ini kita heal dulu Bolt Damage-nya Berapa nih Kalo roll berapa 24.000 guys Roll guys Pukulannya 8.000 ya Mantep Langsung di tornado Belum apa-apa Heal-heal Kalo kita pake Ininya Oh my god Look at that Liat tuh Abis stamina kita Oh gak Kita kena siren guys Mati mereka guys Yang bikin GG Bolt ini guys Kita bisa ngelakuin serangan tadi Tapi sambil terbang guys Kita bisa ngelakuin serangan tadi Sampil terbang Terus terbangnya kenceng banget loh Ini kita kasih yang bisa mundur deh Biar bisa mundur guys Ini kan bisa mundur ya Mana-mana Ini kita bakal serang guys Tembak Bebak Meninggal kalian semua Meninggal Oke nyan lutan Ambil Mantep kan guys Ini kalo udah di max damage Mungkin GG ini apa nih Multi Oh iya ngomong-ngomong Paragon Ada gak paragon Titanomir Paragon Titan Kita punya paragon Petera ya guys ya Ada nih guys Oh mungkin bisa Bisa kita ini guys Bisa kita Paragon Petera Bisa kita kasih Ke Bolt guys Oke tapi kita bakal ini dulu guys Ke Titanomir Eh ini drone No 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 Bukan guys Harusnya kita yang soldier guys Oh iya kita punya Paragon Petera ya Kita bakal kasih Ke Bolt guys Wah ini bakal GG nih Kalo dikasih ke Bolt nih guys Oke ini kita bakal kasih Paragon Soul Oh iya kita bikinin Imprint juga guys Ke Ke ini guys Ke si Bolt Mana imprint Harusnya gue bikin banyak ya Bikin banyak deh guys Bikin 30 gitu Oke Edward udah diimprint Solar udah diimprint Belum sih guys Udah Dan Bolt sekarang Bolt bakal kita imprint guys Boom Ini buat Untuk melawan-melawan boss Nanti ya Ini guys ya Wah mantap Ini kok darahnya kok kecil amat Oh karena belum dinaikin gak Kok omeganya kecil banget ya Darahnya ya guys ya Apakah Apakah ngebug Coba kita Masukin bola aja dulu guys Masukin bola Oke terus Kita bakal Keluarin Maksudnya darahnya Cuma 1500 Wih darah omega 1500 Ini aja 100 ribu guys Oh tuh 500 ribu tuh Tuh baru normal tuh guys Darahnya 500 ribu tuh Oke ini kita heal dah Kasih stamina Cakep Oke ini darahnya 24 juta Ini 2,5 juta Not bad kan Ini omega biasa kita guys Harusnya kita taruh di samping ini guys Samping Edward Mantis kita 2 cuy Oke jadi Hari ini guys Kita udah berhasil ngetem bold Kita udah berhasil ngetem Ini omega windstorm Hainadon Dan kita berhasil ngetem garmer Gimana menurut kalian guys Enaknya yang Yang unik-unik ini Perlu dikasih nama apa enggak guys Kalau menurut gue sih Jangan sih Karena mereka udah nama Cuma terserah kalian sih Kalau mau dikasih nama apa enggak By the way ini Udah XX nih ya guys Bentar lagi X-nya 3 guys XX gitu ya Gatau sih Gue bakal 3x apa enggak ya Oke ini Ini bisa kita naikin ini guys Oh nanti mbak Mungkin nanti bakal gue levelingin lah ya Di off camera ya Kita bakal levelingin omega Dan gue bakal selesai Eh ini udah kelar ya Solar ya Ya levelingin bentar doang guys Sama mungkin gue bakal levelingin Haina gitu Atau enggak biarin aja sih Mungkin boldnya aja guys Oke Jadi guys Mungkin Sekian dulu buat video kali ini Hari ini kita udah berhasil ngetemping Ngetemping Unik lagi Dan gue udah berhasil nunjukin rumah baru kita guys Ini atasnya belum gue apa-apain nih Bisa kita bikin rumah Eh bisa bikin rumah Bisa bikin kamar bejat lagi kan Bebas gitu kan Oke Jadi guys Sekian dulu buat video kali ini guys Goodbye semuanya Bye-bye semuanya Peace Tby bowl Saat Sampai Chaat דang Terima kasih telah menonton!